Jembatan Otista Jembatan Otista Jembatan Otista Jembatan Otista Wali kota Bogor Bima Arya kasih tanggapan nih Katanya jembatan otista kota Bogor itu gak masuk kategori objek cagar budaya Walau begitu Pak Bima bilang akan mempertahankan lengkungan jembatan itu Sementara menurut kepala bidang kebudayaan di Sparbud kota Bogor, Dian Herdiawan Secara legal jembatan otista itu belum ada nih penetapan serta usulan terkait cagar budaya Walau struktur jembatan sudah di atas 50 tahun dan masuk kategori bangunan yang bisa ditetapkan cagar budaya Tetap diperlukan nih kajian dan penetapan yang direkomendasikan oleh tim ahli jagar budaya Yang saat ini di kota Bogor ternyata belum ada Padahal kalau dilihat sejarahnya jembatan otista ini jadi saksi berkembangnya kota Bogor hingga saat ini Jembatan yang sebelumnya diberi nama Track Week dibangun untuk pembangunan kota Buitenzok atau kota Bogor saat itu Berkat jembatan otista kawasan Tugu Kujang, Surya Kencana bisa terhubung Kini walaupun adanya dugaan cagar budaya di jembatan otista, revitalisasi tetap diteruskan Pabimaria bilang jembatan akan dibuat fondasi baru yang lebih kuat Sedangkan struktur lengkungan yang ada akan dipertahankan seperti aslinya dan digunakan untuk wisata edukasi Bukan lagi jadi penyangga utama jembatan Gimana menurut pendapat kalian guys? Komen ya! Terima kasih telah menonton!